Terima kasih telah menonton Semenjak muncul di situs ceng.org, petisi berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian yang digagas oleh seorang netizen bernama Putri Maharani, sudah mendapatkan atensi dan tanda tangan dari 11.000 orang lebih. Dalam petisi tersebut, Ayu diminta untuk tak lagi tampil di televisi. Putri Maharani sebagai pembuat petisi menyatakan bahwa ia ingin pedangdut asal Depok, Jawa Barat itu hengkang dari dunia pertelevisian karena dinilai tak memiliki etika yang baik. Pada acara Pas Sore, terlihat waktu acara tersebut live di Trans 7 terlihat Ayu Ting Ting menendang salah satu talent Pas Sore, tulisnya pada petisi tersebut. Dua bulan lalu, petisi berjudul Blacklist Ayu Ting Ting dari dunia pertelevisian ini sebenarnya sudah ada di situs ceng.org semenjak dua bulan silam, namun, baru-baru ini kembali ramai dan banyak netizen yang ikut memberikan tanda tangan. Banyak komentar yang menyetujui petisi ini, dari kebanyakan netizen, Ayu dianggap sombong, tak memiliki etika, arogan, dan sikap buruk lain. Bahkan, sikap Ayu yang bersikeras memenjarakan haters dianggap arogan. Sebelumnya sih bodoh amat amani artis, tapi mulai ikutan jengkel gegara pola arogan keluarganya yang sampai nyatronin hater ATT ke Jawa Timur di masa pandemi parah gini, padahal status tempat tinggal mereka di Depok aja lagi PPKM level 4, urgensinya di mana, woi, tegas pemilik akun etn asteris 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 lah. Jadi pelajaran Sementara netizen lain menambahkan jika adanya petisi ini merupakan sebuah peringatan agar Ayu Tingting beserta keluarga tidak berlaku dengan seenaknya, karena menurut banyak netizen yang melihat tingkah Ayu di televisi tak layak untuk ditiru. Pelajaran biar gak songong emak bepeknya Artis low attitude, balas akun etn mega asteris 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 aja, artis bad attitude gak seharusnya ada di acara-acara TV-TV, komentar akun etsri asteris 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 yani. Sudah sangat jengah sekali melihat kelakuan sangat buruk Ayu Tingting yang attitude minus sekali, bicara kasar nyablak, tendang dan toyor-toyor kepala orang yang lebih tua, suka pakai pakaian seksi sambil benerin talibah yang melorot secara live, juga beserta keluarganya yang bersikap sombong nyolot dan arogan doyan pamer terkesan merendahkan orang lain, sangat layak sekali Ayu Tingting dan keluarganya untuk segera di blacklist selamanya dari TV nasional. Selamatkan acara TV nasional berkualitas. Balasan penggemar Namun, meski banyak netizen yang mendukung petisi blacklist Ayu Tingting, para penggemar pelantun alamat palsu tersebut juga memberikan pembelaan. Menurut para penggemar, petisi ini hanya ditanda tangani oleh orang-orang yang tak suka atau dengki kepada Ayu dan keluarganya. Kasihan at, wajar ortunya keuknya marah seperti itu, dia janda, terus siapa lagi yang ngebelahin. Kalau bukan keuknya, netizen tagar ajurjum SDM rendah, ungkap akun at fitri.rat asteris 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 kep. Kelihatan bgt desmi ok-ok yang dengkinya mendarah daging, pedal dia gak kat ngerugiin siapapun, Komentar akun at petmira asteris 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 uti. Padahal at tidak merugikan kalian dan keluarga kalian kok sampai segitunya kalian benci sama at. Tambah akun at devy asteris 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 ama. Oke itu saja berita saat ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar bosku tidak ketinggalan berita-berita baru. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar bosku tidak ketinggalan berita-berita baru. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar bosku tidak ketinggalan berita-berita baru.